Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gue 3.0 channel oke kawan-kawan nah gue bingung ya mau ngomong apa kemarin ceritanya waktu gue lagi di jatinegara ketemu ya beberapa subscriber lah terus mereka ngomong banget coba dong kontenin sapi tuh coba tuh kan mau idul adha nih saya mau nyari referensi-referensi buat beli hewan kurban nah kebetulan banget nih kebetulan banget kawan dekat yaudah kayak saudara lah dulu beliau ini tukang ikan di pasar parung timnya Kang Marcu tuh sama Om Iweng nah ini sekarang beliau jualan sapi jualan hewan kurban di daerah Cikeas Cibugur nah pasti kalian kalau sering nonton video gue yang di WNC yang dulu-dulu pernah ngeliat beliau nih ya pokoknya langsung aja kita sapa orangnya kita pengen tau sapi apa aja nih yang dia jual dia jual ini juga gak nih babi juga gak di jual ini yaudah kita saksiin terus ya oke thank you oke kalau di beliau langsung aja kita berkenalan assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang liga sehat alhamdulillah wuhu wuhu dari orang besar ini dari ikan dari cana dari cupang dari cana ke sapi sekarang itu dia masya Allah dia bisnisnya luar biasa nih temen-temen nih bang lutfi bang lutfi gimana kabar bang sehat sehat alhamdulillah ini kenapa tiba-tiba dapet disini nih ah jadi gue tuh sebetulnya sebelum main ikan gue emang udah main sapi oh udah main sapi jadi setiap idul kurban setiap idul kurban selalu jualan sapi ya dari 2007 jadi waduh lama dong ya lama itu bareng sama bokap awalnya oh gitu emang setiap tahun jadi setiap tahun tapi setiap tahun disini terus apa gimana pindah oh pindah-pindah pertama di sawangan tuh sawangan terus pindah ke cilodong oke terus kali mulia nah terakhir disini karena disini udah berapa tahun disini 2 tahun oh udah 2 tahun udah 2 tahun emang ini ini keren banget temen-temen luas banget ini tempatnya tuh ya kalau bisa kalian lihat oh nanti ajak gue jalan-jalan dong ayo siap gue kan pengen lihat saudara gue juga ini mau ngomong ini tuh khusus yang dari mana dulu kita kita ke kandang utama aja dulu ya kandang utama dulu oke nih temen-temen kita ke kandang utama yuk 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 tuh wih ada di dalam ada di dalam sini nih ada aviari ini aviari coba burungnya burung liar oke oh ini ya disini ada pabrik tahu juga oh ada pabrik tahu temen-temen tuh pabrik tahu tuh di dalam pabrik tahu jadi makannya apas tahu dong nah itu jadi kalau kalau emang udah biasa main sapi kita bikin pabrik tahu oh gitu jadi ada 2 penghasilan tetap wih mantep tuh ini kantor kita lah ini kantor office-nya jadi kalau kalian beli nanti nego-negonya disini dililannya disini tempat istirahat tempat istirahat buat karyawan yang jaga-jagain sapi ngerawat nah ini ada yang ngincip tuh temen-temen ini sapi-sapinya temen-temen oke ini sapi jenis apa om ini jenis Bali oh Bali ya sapi Bali ya kalau sapi Bali dia dari kecil udah dicocok hidungnya oke cocok hidungnya ya mungkin biar gak galak kali ya biar gak galak oke nah kalau Bang Riung lihat yang diikat di atas itu dari kupang biasanya oh oh beda ya beda dia kalau diikat di atas itu baru diikat jadi agak liar kalau dari kupang karena memang dia liar kalau Bali memang dari kecil dirawat sama yang punyanya oh gitu jadi peliharaan peliharaan kandang lah ibaratnya kalau di kupang itu dibebas liarkan gitu dibebas liarkan nanti kalau misalnya panen baru diambil oh gitu tapi jenisnya sama om maksudnya hampir sama kayak begini gitu patata putih gitu hampir sama oke hampir sama cuma dia tanduknya agak tajam aja karena liar kan kalau ini kan di rumah di rumahan terus ya oh gitu nah ini yang kayak begini-gini biasanya di range harga berapa om lutfi kayak gini-gini nih sekitar di atas 300 kiloan ya kurang lebih ya 350an ke atas itu harganya di 21 22 21 22 masih mungkin masih bisa diskon lah nanti kita ngobrol-ngobrol kalau kalian teman-teman ngubungin om lutfi nanti bisa lah diskon-diskon gitu apalagi kalau binya banyak ya biasanya buat di masjid-masjid perkantoran ya kan biasanya belinya enggak 1-2 biasanya banyak hubungi 30 aja hubungi saya aja bloker sapi ini sama semua range 22 23 22 23 oke ini teman-teman sapinya memang sapi Bali semua teman-teman mantep ya nah ini udah hampir 400 kilo nih 400 kilo kalau yang 400 kilo kena berapa om lutfi itu kena 2627 2627 tuh wah gede banget sih memang lebih gede dari ini tuh tapi rata-rata memang kalau kurban itu jantan ya om lutfi ya jantan tuh jantan ya rata-rata kebanyakan pengennya yang jantan ya cuma ada juga beberapa yang khusus menerima juga dia beli yang betina agak murahan harganya ada tapi boleh betina boleh dengan catatan mungkin dia lagi gak mengandung kali iya betul oke tuh ini gede banget makanya orang pilih jantan itu biar udah pasti gak ada anaknya di dalam oh gitu tuh olehannya lebih kecil kayaknya no lebih kecil ini yang 21an ini baik-baik teman-teman jangan asal nginjek banyak ranjau ya bentar lagi sebetulnya mau minum nih oh mau minum sejaman lagi lah nah untuk perawatan disini gimana tuh om Lutfi apakah harus ada obat-obatan harus ada apa sih vaksin ya kalau disini divaksin hampir seminggu sekali disurvei sama dinas peternakan oh gitu harus harus wajib ya wajib tapi juga pas dikirim ada surat sehatnya oh misalkan saya beli misalkan saya beli ini itu ada surat ada sertifikat sehatnya ada sertifikat sehat nah keunggulan beli disini tuh apa aja om Lutfi oke disini free ongkir satu free ongkir terus hewan udah dirawat dengan baik lah karena udah sebulan disini nih oke pengiriman hamin berapa hamin 2 itu yang paling telat itu hamin 1 hamin 1 itu free ongkir ya free ongkir tuh mantep banget teman-teman terus kita juga bisa memotong disini misalnya ada temen yang mau potong di RPH disini bisa dipotong nanti dibawa pulang bulan 4 bisa bawa oh gitu cuma ada tambahan biaya sekitar 600 ribu oh gitu jadi misalkan saya mau beli disini gak mau ribet gak mau ribet oh potongin ongkir gitu ya nah nanti di rumah tinggal dicacak aja oh gitu tinggal dicacak aja karena kan yang berat ngebersihin isi perut sama apa nyesetin nyesetin kulit ya nah kalau disini udah tinggal apa di buang ke kali aja oh ini kali temen-temen tuh jadi tinggal buang ke kali iya gitu tuh ada kalinya nah kalau ini yang apaan ya menurut ini agak kecilnya kayaknya ini yang kecil ini yang 15an 2 kali tijang ini ini yang 15an oh ini 15 jutaan sama ya sapi bali juga ya sama sapi bali oke ini 15 jutaan temen-temen tuh oke ini bisa gede gak sih om bisa bisa ya ini tahun depan bisa jadi yang sebelah oh gitu bisa cuma memang kalau kita meliharanya di di apa di perkotaan kurang cepat kurang cepat harus di di desa di desa benar makanannya biasanya kulit jagung kulit gedele ya kayak gitu-gitu kalau mungkin kalau rumput-rumput begini kurang ya kurang kurang ini cuma buat sebulan di sini aja oke tuh ya mana lagi ini kayaknya beda-beda ini ada lagi nih ini baru dateng sekitar 2-3 rit 2-3 rit ini masih sama sama kayak yang tadi di atas 300 kiloan di atas 300 kiloan ya tuh temen-temen tuh 360 jadi bisa kalian buat referensi untuk mencari-cari hewan kurban bisa lari ke sini nih ke om Lutfi tuh nah ini kalau sapi udah begini ya udah bisa tidur apa duduk tidur duduk ini udah nyaman banget oh gitu dia ningkat dia apa makannya udah enak nah ini udah enak ibaratnya udah nyaman lah ya udah nyaman udah nyaman ya dan dia berdiri sama duduknya itu bergantian jadi ada kayak ada kesepakatan sama dia yang satu makan yang satu duduk jadi udah ganti-ganti-ganti-ganti-ganti-ganti belah Sono lagi makan kita sini duduk semua ntar Sono duduk semua sini makan gantian gantian dia jadi gak berebut gak berebut oke tuh keren kita pindah lagi yuk ayo 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 pindah kemana nih kita lihat yuk ini dia ini apa tuh yang gue bilang khusus ini yang jumbo nya temen-temen nih ini kalau ini sapi apa om ini namanya sapi putih sapi putih iya sapi putih white platinum white platinum sapi PO nih sapi PO tuh tingginya hampir sama sama gue iya iya lihat deh ini berapa ratus ini sekitar 800an lah 800 kilo 800an kena berapa om luti kalau yang segini kisarannya ini 65 65 juta tuh wih keren banget temen-temen 65 juta aja tuh nah ini agak kecilan oh ini agak kecilan nih di sebelah sini nih ini 7 setengahan tuh cuma mantap juga Masya Allah kalau ini berapa yang ini ini 60 60 beda 5 juta ya beda 5 juta uh deh banget cuy tuh nah kalau yang itu kayaknya apa limosin ya ini limosin limosin ini limosin bibit namanya masih kecil bukan apa gimana udah dijual cuma kalau untuk jadiin bibit bisa oh ini ya range harganya hampir sama 23 sampai 24 oh ini oh ada juga tuh sampai limosin ini semua ya limosin ya limosin limosin ya 5 biji ya yang hitam cakep nih 5 ekor limosin semua nih ini yang hitam cakep nih harganya berapa tadi 24 lah 24 juta tuh tuh cakep tuh temen-temen limosin tuh ini kisaran berat berapa ini beratnya 400an 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 tuh cuma gue info ya sebagai pendidikan aja sapi limosin sama sapi bali kalau sapi bali itu dagingnya lebih banyak dagingnya lebih banyak walaupun misalnya beratnya sama ya katakanlah beratnya 300 kilo sama limosin itu hasil pembagiannya banyakan sapi bali kenapa karena sapi bali itu tulangnya kecil kalau dia tulangnya banyak jadi gede tulangnya gede banyak gajinya jadi kalau dia ini hasil pembagiannya nanti kalau di plastikin itu pasti akan lebih banyak sapi bali hasilnya kenapa orang lebih seneng kalau idul kurban itu sapi bali karena karena niatnya aja untuk membagi jadi jadi pembagiannya itu lebih banyak tapi kalau ini jatuhnya jogrokan tongkrongannya mantep buat kurban gitu kan buat apa namanya tunggangan nanti di akhirat dia lebih terlihatnya lebih kokoh lebih gagah lagi jadi pilihannya tergantung dari pembeli aja mau yang jogrokannya ini atau mungkin yang gemuk gitu kan yang untuk pembagian pembagiannya lebih banyak berarti ini dia beratnya ini berat tulang ya berat tulang sama gaji dia banyak sama gaji ya tuh oh tuh jadi satu edukasi lagi teman-teman jadi kalian berkurban itu tujuannya mau apa nih ya lu mau punya tunggangan di akhirat yang keren apa lu mau berbagi tinggal pilih aja kalau tunggangan di akhirat kayak gini kan mantep ya kita sembari bawa pedang melewati jembatan stilatologi jadi kalian tinggal pilih aja teman-teman ini kemungkinan hari ini belum 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 turun semua ya belum karena masih sebulan kan nanti lo lihat tiga apa seminggu sebelum hari H ini penuh ini woy turun semua ya tuh ya sapi ya kirim semua ya kirim gede banget nih sapi PO namanya tuh keren 65 juta teman-teman wih mantap nih terus yang di depan itu apa om Lidvi oke yang di depan nih lagi buat kandang nanti oh ini lagi digarap lagi diberesin mau buat kandang tuh kalau yang itu gue lihat udah perutnya udah pada dicoret-coret udah laku apa kayaknya nah ini udah sebagian udah laku nih udah laku nih teman-teman udah ada yang pesen tuh tuh ya BCI BCI 3 ini apa masjid ini masjid oke BCI 3 tuh wih BCI 1 2 3 oh 3 ekor ya 3 ekor ini dia beli 24-an 24 juta satunya tuh mantep tuh udah udah di booking udah di ini tuh ini harga sama 24-an semua ini 21-22 ini 21-22 oke tuh nah ini tapi Bali nih pembagiannya mantep deh hasil baginya banyak hasil dagingnya berarti full ya barat-baratnya ya tuh kalau dia tulangnya kecil kan iya iya bener-bener bener-bener tuh nah ini yang 17,5 nih oh ini 17,5 jadi kalian bisa apa teman-teman bisa estimasi kalau kalian punya dana nah cuma 18 bisa kesini nah ini yang 3 ini 15 juta oh ini 15 jutaan Alhamdulillah yang ini udah laku nanti kita mau tandain yang ini oh yang itu udah laku udah oke berarti tinggal 4 yang 15-an tinggal 4 yang 15-an tuh ini laku sama orang mana nih ini Alhamdulillah sama orang jonggol orang jonggol deket restoran loh dong iya tuh orang jonggol dia ada yang kencing tuh cakep bener tuh tau aja lagi di iput oke berarti buka setiap hari buka setiap hari sampai 4 plus 5 kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli kesini pesannya kemana nih bisa ke gue bisa ke Rio bisa ke nanti ada yang nungguin disini namanya Pantoto nah terus nomor telepon Om Luti berapa kalau misalkan mau dihubungin 08 12 870 1718 jadi langsung aja ya ke WA kalau Om Luti ya bilang aja mau cari sapi saya punya budget sekian itu lebih enak iya ya betul itu lebih enak Om Luti saya rumah saya disini saya punya budget sekian dapat sapi kayak gimana gitu ya itu lebih enak lebih enak jadinya tuh ya tuh jadi 15 juta kalian bisa bawa pulang sapi buat kendaraan kalian di akhirat nanti tuh teman-teman ih keren banget tuh ya jangan takut ini stok masih dikit nanti seminggu eh sebelum apa dua minggu sebelum dua minggu lah dua minggu sebelum hari hari ini penuh nih teman-teman banyak banyak nih tuh katanya mau ada yang mau turun juga yang 500 kiloan ya insyaallah tuh yang warna hitam sapi-sapi ya kayak sapi-sapi kontes kemarin lah gede-gede banget pokoknya gitu dan harganya juga itu mantep tuh tuh ya om Lutfi terima kasih ya siap ini kita mau tandain ya oh gimana cari-cari cari-cari gimana nah kita mau lihat cara nandainnya gimana nih kita lihat aja teman-teman nah ini kawan-kawan om Lutfi lagi mau mencoba nandain ya nandain yang udah dibeli nandain hewan yang sudah dibeli tuh ditandain tuh ditulis makena aduh kurang A dikit panjang banget namanya makena gue kira tadi M huruf keduanya C, I M, C, I gue pikir markas cupang Indonesia tuh sebelah aja tuh makena nah om Lutfi gue mau nanya lagi nih gue kan ngeliat di hadis pengen tau kebenarannya bener gak sih kalau misalkan seekor kambing itu bisa berkurban bisa buat berkurban lebih dari satu orang bisa bener ya bisa jadi misalkan gini gue cuma punya uang cukup buat beli kambing nih misalnya aja kok yang beli gue pengen kurbanin untuk keluarga gue ya almarhum nyokap almarhum bokap pokoknya yang sudah wafat semua gue pengen kurbanin atas nama mereka itu bisa gak sih banyak yang beli buat almarhum gitu kan kurbannya buat almarhum bisa itu banyak yang beli karena waktu itu Ali itu pernah motongin apa sapi kurbannya Nabi jadi Nabi udah meninggal sebelum Nabi meninggal itu Nabi pesen ke Ali tolong kalau saya sudah berpulang sudah meninggal dunia itu tolong dipotongin satu ekor kambing diperuntukkan untuk keluarganya jadi dari kesimpulan dari itu berarti kita boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal oke terus waktu Nabi masih hidup pun Nabi motong kambing satu kambing untuk keluarganya dan satu kambing lagi untuk umat sebelumnya gitu umat yang beriman itu sebelum umatnya Nabi jadi kesimpulan dari situ juga berarti kambing itu satu ekor kambing itu bisa di apa di diperuntukkan untuk banyak orang gitu jadi patungan berapapun silakan jangan sampai kesempatan di bulan Idul Adha ini jangan sampai tidak berkurban karena belum tentu kita tahun depan bisa berkurban lagi umurnya ada atau kesempatannya tidak ada itu balik lagi ke kita jadi manfaatkanlah waktu yang ada untuk berkurban berapapun itu silakan cari teman yang mau bergabung kumpulan patungan jadi kita bisa berkurban berapa saja oke waktu itu pernah ada yang beli ini cerita saja sedikit beli kambing itu muda-mudi pemuda dan pemudi satu organisasi beli satu kambing dia patungan ada yang 20 ribu ada yang 50 ribu terkumpul uang 3 juta Pak Lutfi saya ada 3 juta tolong dibeliin kambing ada kambing jadi dia potong dia berkurban untuk muda-mudi seorganisasi itu jadi buat banyak orang gitu itu dilaksanakan dan ada yang seperti itu berarti bukan satu alasan wah gue gak gak punya duit berkurban gak punya duit masa lo 50 ribu 20 ribu gak punya tinggal nyari temannya ya tinggal cari temannya ada bangsa 100 orang gitu ya misalnya nih anak-anak cupang nih gumpulin duit cepe-cepe bisa jadiin satu kambing habis dipotong 1 per 3 dibagikan yang 2 per 3 lagi buat anak-anak MCI eh buat anak-anak cupang silahkan jadi bukan suatu alasan lagi kalian tidak berkurban tidak punya uang kalian cari teman-teman kalian patungan sarang gocap sarang cepe dapet beli kesini mantep kan sepertiganya bisa dinikmati sepertiganya dibagikan benar oke oke gue udah keringetan banget ini ngomong kopi lagi om lutzu terima kasih thank you jangan sampai gak berkurban oke teman-teman mungkin sekian aja konten gue kali ini di dunia kurban di dunia sapi jadi kalian langsung aja hubungin on lutfi nanti di share log kalau kalian mau lihat ke sini di share log nanti yang mau nanti jadi kalian jangan khawatir akan dikasih mungkin banyak diskon atau dikasih hewan-hewan yang apa yang sehat yang pokoknya terjamin lah disini pokoknya selalu divaksin oke pokoknya jangan banyak mikir lagi berkurban ayo kita berkurban tahun ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax